Bismillah, selagi semuanya kita tinggal menyisakan 2 hari lagi sebelum bursa transfer Januari ditutup Sekarang posisinya tanggal 30, kita akan menghadapi Brickton Half Albion Dan satu hari berikutnya di hari terakhir penutupan bursa transfer Januari Di season pertama seharis lo tonton EFC 24 Menjelang 2 hari penutupan ini, rasanya sih aktivitas transfer kita selesai ya Kalau di 2 terakhir tidak ada penjualan pemain Kita punya kandidat pemain untuk datangkan dengan aturan Bosman Hanya masalahnya di budget, 1 juta Terima kasih buat teman-teman yang memang sudah memberikan banyak rekomendasi pemain Tapi dengan budget yang hanya tinggal 1 juta Dengan aturan Bosman saja, kita tidak akan cukup dananya dapatkan pemain baru dengan tersisa segini Kecuali, kecuali tiba-tiba ketika kita menghadapi Brickton Half Albion Tiba-tiba pemain kita kejual Karena ada 2 pemain yang sejak awal musim saya masukkan ke dalam transfer list Banyak sebenarnya Tapi 2 pemain ini tidak kunjung kejual-kejual Sisa 2, tim Krul dan terutama yang kedua adalah Tahicong Kalau bisa kejual saja Tahicong, lumayan Seharga market value-nya 2,9 kita bisa test untuk uji coba datangan pemain dengan aturan Bosman Karena kita butuh menyiapkan slot gaji ya Pemain-pemain yang mau kita datangkan Meskipun bisa dapatkan gratis tanpa transfer market Tapi gajinya sudah dihitung dari awal Makanya kita butuh dana teman-teman Di musim ini Kita mendapatkan beberapa pemain baru Terutama di bulan Januari ya Di bulan Januari itu kita dapat 5 pemain Dan hanya 1 yang beli Itu pun beli sangat murah Kita dapat Ivar Jenner Dan ini kita beli sangat murah sekali Ivar Jenner Sudah cetak 1 gol bahkan Ivar Jenner pemain Indonesia Gursinya sekarang sudah naik ke 20 tahun Kontrak jangka panjang 5 tahun Semoga Ivar Jenner bisa berkembang bersama kita Tidak hanya Ivar Jenner Kita punya pemain Indonesia 1 lagi Yaitu Saint Patinama Back sayap kiri yang kita kontrak 4 tahun Dan ini kita dapatkan secara gratis Pemain pertama yang kita dapat dengan aturan Bosman Saint Patinama bergerak di sektor sayap kiri Lalu Alhamdulillah banget kita dapat Mario Hermoso Dengan aturan Bosman dan Alhamdulillahnya pemain ini dapat dengan lebih cepat Lagi-lagi aturan Bosman saya agak biung di IFC 24 ini Aturan Bosman saya tahu saya adalah Kalau kita dapatkan pemainnya dengan pre-contract agreement Pemainnya baru akan pindah ke tim ini ketika kontraknya habis Nah Hermoso ini ketika kita negosiasikan Kontraknya masih ada 6 bulan lagi bersama Atletico Dan ternyata begitu bursa transfer Januari dibuka Dia langsung pindah ke kita Beda dengan Saint Patinama Kalau ini memang di tim lamanya Kontraknya hanya tinggal 1 bulan lagi Beda dengan Hermoso ya teman-teman Pemain senior yang kita dapatkan Dan ini pemain yang jadi rating paling tinggi di kita saat ini Manuel Neuer Back Gaek asal Jerman Bursa 37 tahun Kita kontrak 3 tahun Ratingnya masih 87 Dan ini jadi keeper utama kita Tuker tambah dengan Kelor Nafas Arda Guler Pemain terakhir yang datang Kemungkinan Pemain ini kita pinjam Satu-satunya pemain yang saya pinjam sendiri Dari Real Madrid Kalau sebelumnya kan ada pemain pinjaman Tapi dipinjam dari gamenya Ketika kita main sudah ada beberapa yang dipinjam memang Dan dua-duanya sudah ditarik lagi Sudah di recall oleh tim yang masing-masing Arda Guler Pemain pertama yang saya pinjam Kontrak Dua tahun Memain berusia 18 tahun Dan kalau kita bisa Naikkan level Arda Guler Dan ingin permanenkan Arda Guler Maka kita harus siap-siap Punya dana 43 juta Release close-nya aja 42,7 Kita punya kewajiban 43 sedikit Lebih tinggi Daripada Release close Seorang Arda Guler Tapi kalau dua tahun Market film yang bisa naik signifikan Kenapa enggak Kita coba permanenkan nanti Seorang Arda Guler Yang juga sudah cetak Satu goal Kita mainkan dulu pertandingan Menghadapi Breakton Half Albion Albion posisi berapa? Kita lihat pak Selisih 28 poin Kita masih di puncak Last Man Di bawah kita ada Newcastle Dan kalau enggak salah Setelah ini Newcastle yang akan kita hadapi Albion Albion ada di peringkat 17 Nah ini Lawan tim kayak gini Biasanya Agak-agak sengit nih Teman-teman Karena Albion Itu hanya satu strip Di atas Zona Degradasi Menghadapi Albion Kita banyak rotasi Mulai dari depan Sampai belakang nih pak Karena berikutnya Lawan Newcastle yang ada di peringkat 2 Albion 17 Jadi kita Rotasi banyak deh Striker Saya butuh striker satu lagi Sebenarnya Arda Gullar Masuk menggantikan Ross Barkley Saya mau juga Masukkan seorang Ivar Jenner Okbene Masuk menggantikan Huerta Lalu Lockyer Dan Sanchez Harus kita tarik dulu pak Lockyer Aduh Ya mungkin saya bocong lah Kita coba main kancong Meskipun stamina nya Abis-abisan Semoga aja Dia bisa kejual ya Jalo Satu lagi Akan digantikan Menggi Kaminski Saya mau mainkan Tim Krul Semoga kejual Tim Krul Semoga kejual Kalo dimainkan Hermoso akan main pertama kalinya Di Premier League Bersama Lutown Dua pertandingan sebelumnya Dia akan main di FA Cup Dan juga main di Karabokap Dan kita sudah masuk final Karabokap ya Temen-temen Akan menghadapi Akan menghadapi Tim Ayam Jago Tottenham Hotspur Taden Menggi Chavez Kalau berharap Ketemu sama Chelsea Pak Ketemunya sama Hotspur Terus Obeneh Sip Brown Musim depan Semoga dananya bagus Kita akan coba Cari pemain mahal Di striker ya Kalau dananya bagus Sub Taden Menggi Karena kita di tengah Rasanya sih sudah cukup ya Kita lihat setengah musim ini Mungkin tengah Kalau ada opsi ya Kita rombak Satu dua pemain Belakang juga akan rombak Satu dua pemain Goalkeeper Tinggal cari pemain Pelapis Manuel Noyer Pelapisnya Jauh banget kualitasnya Ya kita coba cari pemain Yang memang pelapisnya Paling gak Gak jauh-jauh banget Punya level permainan yang bagus Untuk dikembangin Tim Krul Striker Saya bersedia beli striker mahal Kalau dananya bagus Karena kita punya Immobile Yang mungkin hanya berband Satu musim bersama kita Sebelum Marek Valley-nya turun Banget ya Immobile Kan makin Kesini Makin senior usianya Makin turun dia Level permainannya Dan makin turun juga Harga jualnya Tessa Tito Sip Brown Arah guler lagi Guler Hampir Hampir Arda Hampir Arda Dan saya sengaja ya teman-teman Pakai Shal Palestina Indonesia dan Palestina Ini bagian dari support saya Ke Palestina untuk merdeka Ini murni lebih ke Humanity Ya lebih Karena memang sekarang sudah Masalah kemanusiaan Makanya saya dukung Palestina merdeka Oke fokus dulu Kesini teman-teman ya Semoga Tidak ada lagi penjajahan Di atas dunia ini ya teman-teman Peace lah Damai Harus damai Enchiso Mongkayola Mongka Good Hermoso Ada yang salah Ini kesalahan saya Lupa pak Hermoso Ini di tengah Nah Di omah Di Di sisinya Oke bagi teman-teman Yang suka dengan Video-video di channel ini Yang belum subscribe Jangan lupa untuk Di subscribe dulu ya Terima kasih Buat teman-teman semua Yang terus dukung channel ini Karena tanpa Teman-teman Video channel ini Tidak ada apa-apanya sih Astagfirullah Menit 32 Kita kebobolan Menit 32 Kita kebobolan Iya Bola berbelok Tidak Salahkan Julio Cesar Enchiso Bola berbelok Mengenai Kaki dari Kaki dari Tesatito tadi Tehemoso Tesatito kayaknya Seimpati nama Arda Gullar Feldman Enchiso Enchityah Bagus Hermoso Tesatito Okbini Lambat Lambat Kali larinya pak Sekarang Kita yang Merasakan ini Begitu lambatnya Padahal menghadapi Tim peringkat 17 ya Tapi lambat banget Itu pergerakan bola Karena Basah apa gak teman-teman 42 sudah Menit 42 Hermo Mana Hermoso Di belakang pak Sabes Agak ngacau nih Pagi-pagi Sip Oke Arda Gullar lagi Simpatin nama Kita coba mainkan Pemain Indonesia lainnya Di babak kedua Sabes Mundur ke belakang CDM Nakamba Akan digantikan Ivar Jenner Taichung nanti Tunggu ya Lalu saya Memasukkan Gills Menggantikan Corona Eh Anderson Satu lagi pak Anderson Menggantikan Osman Diomande Iya Brown Chavez Oke Chavez Ivar Jenner Pemain yang Bodinya cukup tinggi Buat tim nasi Indonesia Dengan bodi setinggi itu sih Akan sangat Membantu ya Apalagi Ivar Jenner Usianya masih Real 19 ya 19 tahun 19 20 tahun Koromitoma Ada yang Rekomendasikan Koromitoma Memang lagi gacor Ya Cuma tadi pak Duitnya Wes Nt ya pak Untuk kita belanja March Good Hermoso Blocking Mongkayolah Block lagi Hermoso Akan bagusnya Di tengah dia Okbini Arda Guler Arda Arda good Sip Brown Keman Brown Keman Brown Masih bisa Diblok oleh Steel Arda Guler Keman Arda Arda Guler March Anderson Kembali Arda Guler Arda Guler Main muda yang menjanjikan Hampir tadi dia juga Catak goal ya Arda Guler Engkiso Engkiso Engkite ya Kuromitoma Disini dia lebih bergerak di sayap ya Daripada di striker depan Kuromitoma Engkite ya Offside Pergantian pemain LBN ini tim yang Punya data Statisiknya bagus loh Bahkan mereka sudah tahu Ketika menjual pemain Mereka harus menggantikan Dengan siapa Ya cuma itu Kebiasaan jual beli Jual beli pemain Beli murah Jual harga mahal Secara finansial Mereka dapat Tapi Secara Secara prestasi Sulit pak Kalau pemainnya Sering dijual Jualin Gallardo Eh serius Udah mulai ngaco nih Rekomendasinya pak Striker direkomendasikan Ganti sama back sayap Kalau kita unggul sih Gak apa-apa Kita posisinya dalam Kondisi tertinggal ini 1-0 Tipis Ivar Jenner Chavez Arda Guler Chavez Oke good Gils Gils Feldman Ansu Fatih Pemain yang dipinjam Dari Barcelona Kenceng pak Kenceng kali dia pak Fatih Mongkayola Mongkayola Krul Krul Nah Ya ya 5 menit lagi Kita menuju kekalahan Kedua Mana nih Tim peringkat 1 Lawan tim Di atas 1 strip Dari Degradasi Kita kalah ini pak Dikandang lagi Feldman Edi Nketiah Mongkayola Blocking lagi Nketiah Anderson Iya Kita kalah Ini kekalahan kedua Teman-teman Oke Big applause dulu Tidak apa-apa Agak kuciwa Kayaknya Pendukung dari Loot Town Yang memang sedang On fire Sebenernya kita Tanpa keadaan Tanpa Immobile Gak bisa menang Kita ternyata pak Tidak apa-apa It's only game Newcastle Imbang dari Aston Villa Newcastle imbang Tim yang akan kita hadapi ya Kita berhenti di 17 Unbeaten Ternyata Loot Town Have finally tested Defeat For the first time In very long Setelah 17 Kali pertandingan Tanpa terkalahkan Ternyata kita harus kalah Menghadapi Britain Halbyon It's been agreed For belief ya Kekalahan sesekali Itu bagus buat kita Kenapa bagus ya Karena Menyadarkan kita bahwa Tim lain ada yang bermain Lebih baik Meskipun kita ada Di puncak kelas men How did you get Turn over this time run Kita harus tetap Apa ya Kita tetap harus Apresiasi pemain kita Mereka sudah berikan segalanya Tapi kerasa banget Tanpa imobile Tanpa huerta Di depan Mati kutu ya Tidak apa-apa Teman-teman Semoga segera bangkit Yang penting itu Kalau jatuh Yang penting segera bangkit Jatuh segera bangkit 10 jam Tersisa Kita akan advance 9 jam Pokoknya tanpa Penjualan pemain Kita gak bisa apa-apa Apalagi kalau kejualannya Tinggal 5 jam Atau 4 jam Susah buat beli 8 jam 7 jam Kalau ada penjualan Saya gak akan tawar-tawar Ya lock here Lock here sih saya masih butuh 3,1 Tom lock here Tawaran sebelumnya 4,1 Lock here saya masih butuh pak Reject Musim depan deh Kalau musim ini lock here Kalau Tahicong atau Krul Dua pemain yang memang ada di transfer list Dapat tawaran Saya gak Gak akan nego-nego pak Langsung aja lah Mingi Jangan dulu Naik lagi kan Tadin Mingi Naik 2,9 Jangan dulu Jangan Ini kenapa yang ditawar Pemain yang gak saya jual pak Jangan Krul sama Tahicong Malah kagak ada tawaran ini Ayo pak Jual matip Pindah ke Lazio Jual matip Bubar Oke Dua jam Iya Bubar pak Kita lihat Transfer Termahal ya Kita lihat Transfer Termahal Kita lihat di bulan Januari Yang ini masih awal musim semua Januari Termahal adalah Balde Pindah dari Barcelona Ke Chelsea Eh Chelsea bakal lagi Ditengin Balde ya Wow Hakimi Kita akan hadapi Kemungkinan Hakimi pindah dari PSG Ke Newcastle 6,2,9 Newcastle Klub Sultan ya Mancini Menggantikan Hermoso Dari Roma Ke Atletico Madrid Oh ini sebelumnya pak Mungkin karena punya Mancini Dia tidak berpanjang Hermoso Leon Goretzka Pindah dari Munson Ke Paris Saint-Germain Arsenal pindah ke Juve Arsenal pindah ke Juve Gabriel dari Arsenal Pindah ke Juve Saya mau lihat Satu pemain Masih Di tim lamanya Atau enggak Kalau masih di tim lamanya Kemungkinan Kita masih Bisa dapatkan dengan gratis Di musim depan Tiago Kurang apa Biar gampang Tiago Kalau masih di tim lamanya ya Tiga Masih di Liverpool Lima bulan lagi Bisa gratisan bahkan ini ya Sabar aja pak Kalau rezeki enggak kemana Kalau Tiago tidak diperpanjang Sama Liverpool Di awal musim Kita bisa negosiasi Gratisan untuk seorang Tiago Jadi Ya Kalau jodoh enggak kemana lah pak ya Kalau jodoh tidak kemana Kita Tutup Bursa transfer Kali ini Sudah cukup banyak Pemain-pemain yang kita dapatkan Close Coppola Restes Matip Debas Ya udah Kita berhenti di Arda Guler Teman-teman 4248 Kita menghadapi Newcastle United Masih aja Ditawar Tden Menggi Nanti Tapi dari sini Saya tahu bahwa Tden Menggi ini Kalau kita tahan Dikit lagi Ya Sering dimainkan Market value-nya akan naik mulu nih 21 baru Jangan Sekarang reject saja Di classman Kita masih di puncak ya Teman-teman Sorry Kita masih di puncak classman Dari hasil 2 kekalahan Tapi Newcastle sudah 4 kali Imbangnya sama Makanya kita Masih ada Selisih 6 poin Masih aman 6 poin Dari Newcastle City City 3 sekarang loh Gawat Ketemu dengan City lagi nanti Pertama kedua Akan makin gawat City di 3 City itu sempat disini pak Di tempatnya West Ham City sempat di 13 Tapi City Naik sekarang ke 3 Satunya dicoret Tapi Chelsea Masih ada di 8 pak Newcastle Bahaya Yuk Mainin aja Pertandingan kedua Menghadapi Newcastle United Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menarik nih teman-teman ya Saya tiba-tiba teringat Pemain yang didatangkan tadi Oleh Newcastle Agrava Kimi Yang debut sekarang Itu kan pemain PSG Dan Di Liga Champion Musim ini Ini kan musim pertama pak PSG Milan Newcastle Dortmund Itu kan satu tim pak Dia jual pemain yang Kedua tim sedang bermain Di Liga Champion Di Januari Harus sih kalau di Januari Sudah masuk Babak 16 besar ya Di Februari ya Sudah selesai fase grup Saya penasaran Nanti kita lihat setelah ini Jadi penasaran Di Liga Champion Itu siapa yang lolos Di grup neraka Liga Champion Musim ini Kita lihat Kalau di seri sini Siapa yang lolos ya Meskipun kita gak main Di Liga Champion Tapi gara-gara Kepindahan Hakimi König Castle Mau tackle-tackle aja pak Saya jadi penasaran Untuk lihat Siapakah yang Lolos di grup neraka Good Imo Offside Imo Iya Offside Imo Bile Lenormand No Gallardo Posisinya Gallardo ya Yang head-to-head Dengan Hakimi Hampir pak Hampir Backpass dulu pak Backpass Hermoso Jalo Tesatito Tuh Jesus Corona Coba duel Satu lawan satu Kuerta Chavez Gagal Tesatito lagi Backpass Nakamba Saya lupa ubah pak Kapten ke Ross Barkley Siap Gallardo 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 Berat Sabar Sabar Hermoso Belakang dulu dah Neuer 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 juga keeper suka maju tuh pak Kuerta Ross Barkley Sip Sip Come on Jesus Gallardo 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 Dikit Dikit Mundur dulu Backpass Barkley Sip Imo Bile Imo Imo Bile Sudut sampai Ciro Ciro Imo Bile Beda dia main gak main nih Jadi kalau saya mau lepas Ciro Imo Bile Saya dapat strikernya harus lebih garang Lebih hebat Dari Ciro Imo Bile Moiskin Harganya lebih mahal Atau sekalian aja Pemain Napoli Ya tergantung pak Mimpi mah boleh dulu pak Siapa tau Dapet duit gede pak Kan kita tengah aman Ya berdita berdikit lah Apalagi kalau Tiago Sampai dapet Aman Belakang ya Upgrade dikit Kalau donanya banyak mah Strike raus Gol aja kita beli Sekalian Mimpi dulu pak Mimpi dulu pak Tonali Bermimpi boleh Asal Ada usahanya ya Jangan hanya bermimpi Tapi tidur tuh gak bakal kelaksana Temen-temen Dia mana Sip Pemain favorit saya Osman Diomande Hati-hati pak Favorit saya Diomande Di belakang Hampir tak tergantikan Perannya itu Ya Galardo Iya Oke Tonali Mengawal Tonali Terus Terus Back Sip Aduh lewat Lepas dikit Barkley Oke Safez Safez Ingin meniru Imo Bile Mencoba mengecah Dua pemain Ferland Mendy Menit 43 Longstaff Harvey Barnes No 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 Pepet 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 Terus Masih lagi Masih tangkap Tunggu dulu Tunggu dulu Bapak kedua Kita lihat segala kemungkinannya Karena lawannya berat Ini Peringkat 2 Layu berat Daripada Brickton Yang tadi kita kalah Jadi sabar Berhubung main Lawan tim Peringkat 2 Kalau kita menangkan Kita tetap di atas Semakin jauh Pak Tesatito Tesatito True True pass Sip Huerta 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 Tendangannya gampang banget Bagi si Pope Musim depan Kan jadi musimnya Huerta Ngapain Chavez Di Tendang Hunay Simon Transfer confirm Hunay Simon Menggantikan Kan dia baru dapat Striker Striker baru dapat Goalkeeper kita Pak Ferlan Mendy Bruno Gumairas Mendy Isak Lewat Pak Lewat Isak Nowhere Saya butuh Satu lagi Gelandang Destroyer Almiron Buang 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 lagi Mobili Yes Bola keluar Ferlan Mendy Dumayres Longstaff Almiron Almiron Dio Mendy Sip Cross Barkley Yo 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 Barkley Barkley Yo terus Terus Pak Posisinya belum Belum pas Posisinya belum pas Aduh gak berhasil Saya tadi memupan tarik dikit Baru True pass Memupan tariknya gak berhasil Pak Tonali Isak Karena tadi ada satu pemain Di belakangnya Barkley ya Upp Gak dapet Longstaff Bars Nowhere Noyer Noyer Tahan Almiron Upp Good Gallardo Immobile Sabar Sabar Lockyer Jesus Corona lagi Chavez Sip Barkley Sip Ayo Barkley Catak gol ke delapan Barkley Sip Delapan Goal Kalau gak salah Delapan goal Ross Barkley Yes Counter yang bagus Ross Barkley Kita ganti pemain ya Dio P Indonesia akan masuk lagi disini Kita lihat Ross Barkley Ini goal ke delapan dia Kalau gak salah ke delapan Penangan keras Ross Barkley Eh saya ganti dulu Pak Barkley Main si Ivar Jenner Lalu Patinama Menggantikan Kita coba mainin di kanan ya Bisa ternyata Main di kanan dia Patinama Lalu Sanchez Akan masuk Menggantikan Nakamba Brown Atau Gilles ya Brown deh Brown masuk Menggantikan Huerta Bismillah 0-2 Bruno Tonali Lagi-lagi Yang catak gol Udah sering beberapa pertandingan soalnya Pak Sud Yang catak gol Immobilie dan Barkley Itu beberapa kali sudah di beberapa pertandingan mereka Catak gol bersamaan Satu pertandingan Neuer Lockyer Astagfirullah Lockyer Salah umpan Lockyer Isak menyesal sekali dia Terburu-buru Padahal dapat kesempatan emas Kita gagal Bukan gagal Kita melakukan kesalahan Fatal Fatal itu di belakang Fatal Galardo Yuk main-main sama Neuer 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 Lambung Pak Sengaja buat mancing doang Gumayres Hakimi Hakimi bisa sebut juga bolanya Diomande Sip Main-main aja Chavez Patinama Yuk Lari Patinama Umpan depan Sip Brown Yang baru masuk Brown Imo Immobilie Alhamdulillah kita dipucuk Ya kita dipucuk Beberapa detik lagi Alhamdulillah Yes Alhamdulillah Kalah sekali Menang sekali Tetap dipucuk Karena yang kita kalahkan Ada tim peringkat 2 San Rotonali Bahkan mereka harus bersiap ya Kehilangan tempat Diambil Ali oleh Siti Gila Siti Saya harus close dengan Siti ya Kalau dia bisa naik ke 2 Siti keren Ross Barley One time One goal Ross Barley Alhamdulillah lagi nih Return injury Elia Adebayo 7 bulan Berumain 7 bulan pak Kita dapet di Emirates 142 ribu Alfie Daukti Oke sudah Darmian Mordavili Restes Ambil Ambil Gak punya duit soalnya Corona Ya oke Dikit lagi Corona akan jadi RB Dikit lagi Kita Lihat Liga Champion dulu Teman-teman Kita lihat Liga Champion Di Standing pak Bener Siti 2 Gila Siti Siti Kalau Siti Panas dari awal Kita mungkin gak di 1 pak Kalau Siti Panas dari awal ya Karena Siti Lihat aja Dia banyakkan imbang 8 kali imbang 3 kali kalah 3 kali kalah Oke lah dikit Tapi imbangnya itu loh Di Kastel Gak geser keempat Gara-gara kalah sama kita Liverpool 3 Persaingan Empat besar Ketat ini pak Ya Kalau dari awal Siti on fire Kita mungkin tidak di atas Yakin saya Sulit Tapi kalau musim depan Dengan kita banyak main baru Ya kita Berbulan gelar juara lah Kalau musim ini Juara Bonus Champion League Run 16 Alhamdulillah Milan ketemu dengan Siti Di babak 16 besar Ya Milan yang lolos Di Fase grup Semoga realnya Milan yang lolos Di fase grup Kita lihat Grup Kita fokus di grup bahaya aja Grup F Nah Wih PSG Pantes Hakimi Mau pindah Ke Newcastle Dengan pindahnya Hakimi Boleh main gak ya Kayaknya boleh deh Grup Pindah ke tim yang lolos Di babak 0 besar Kayaknya boleh deh Kalau dia Saya lupa Apa aturannya pak Tapi pantes dia mau pindah Karena PSG Terata di Peringkat 4 Ini di luar predisi Banyak orang ya PSG bisa di 4 Bahkan Milan Kalau Milan predisinya Memang banyak orang Ada kan Menemani PSG ya Disini Milan 2 Nilai yang sama dengan Newcastle Borussia 7 Peringkat 3 PSG 4 Parah Sekalian deh Ronde 16 besar Selain Milan City Napoli ketemu dengan Atletico Madrid Barca ketemu Inter Bayern ketemu di Castel Seru Semoga musim depan Kita ada disini Semoga musim depannya Kalau kita bisa bertahan Di 4 besar Kita akan ada di Liga Champion Musim depan Sekarang kita Lihat Statistik Sebelum ditutup Player Stat ya Kita lihat Tim Stat dulu Tim kita Loot tahun-tahun Kita lihat Gol paling banyak Benar kan Ciro dan Ross Barkley Dua pemain ini ya Ciro Pencipta gol paling banyak Sejauh ini Di Premier League Dengan 11 gol Lalu Ross Barkley Di kita ya Dengan 8 gol Ini khusus kita Teman-teman Jadi produktif sekali Dua pemain ini Ciro Dan Ross Barkley Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Minta tolong Untuk di klik Tombol subscribe Semoga Konten-konten di channel ini Bisa menghibur teman-teman semua Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax